bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati makan siang teman-teman saya dimanapun berada iya terima kasih sudah mengikuti kami sebenarnya ini tuh makan siang sudah seminggu yang lalu ya teman-teman waktu itu sibuk banget gak sempat masak kemudian tuh beli nasi bungkus makan berduaan tapi saya gak masuk lensa ya teman-teman dan ini tuh sebenarnya ada percakapannya cuma saja karena ada kita tuh sambil dengerin musik katanya gak boleh dengerin musik tapi ya sudah lah akhirnya saya pilih dabing aja biar aman makannya tuh rasanya nikmat banget ya teman-teman masih sering sih sebenarnya kita makan nasi sebungkus berdua bareng gitu ya tapi ini kita maunya makan masing-masing kayaknya karena suami juga lagi sibuk banget mau ada acara lagi jadi dia buru-buru makan sambil saya tuh sambil disebelahnya makan bauan teman-teman nah terus nasi yang satu itu baru nanti saya makan dagak setelah dia bukan gak bareng ya teman-teman jadi apapun itu dalam kondisi apapun semoga kita tetap bisa menikmati kebersamaan kita bersama orang-orang yang kita cintain dimanapun dan kapanpun bagaimanapun keadaannya jangan pernah mempersumblit dan mempersempit keadaan tetaplah bersyukur sehingga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga itu akan tetap terjalin kalaupun ada terjadi perselisihan pertengkaran salah pendapat dan lain sebagainya berdamailah berdamailah demi kebahagiaan keluarga mu kehidupan mu ke depan dan demi kebahagiaan anak-anak yang kamu cintai karena bagaimanapun sebuah keluarga yang hancur akan sangat hancur bagi setiap anak sehingga mereka akan menjadi korban dari sebuah pertengkaran dan keegawisan orang tua jadi sekali lagi saya doakan semoga sahabat saya dimanapun berada semoga sama watil jana selalu bersama dengan keluarga tercinta dan selalu bisa mengatasi semua permasalahan bahagia selalu dari batam ke pulauan real kami mengucapkan selamat menikmati makan siang bahagia selalu sekali lagi jangan lupa ajak-ajak teman dan tetangga